Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Mirsa apa kabar anda hari ini Semoga semuanya masih tetap dalam keadaan sehat walafiat Tetap semangat dalam menjalani aktivitas hariannya Dan semoga anda yang mungkin hari ini agak kurang sehat Yang biasanya kalau habis subuh lari pagi Atau dengari kajian Ini sekarang agak berbaring-berbaring sikit lah Untuk meringis akan sakit yang dilandanya Ya kami doain lah supaya sakit tersebut bisa menjadi penggugur para dosa-dosa Yang selama ini kita lakukan Ya amin amin ya rabbal alamin Tapi pemirsa di hari ini kita kembali di podcast muslim Kayak biasa nih pemirsa kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaannya masuk Kemudian nanti akan dijawab oleh tamu kita atau narasumber kita di kesempatan kali ini Dan Alhamdulillah di hari ini seperti biasa sudah hadir Ya guru kita Ustadz muslim maslan emang kita akan sahabat terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah semangat hari ini ya Semangat Lian Maslamat Alhamdulillah Masya Allah Hari ini agenda kayaknya denger-denger mau ada pembagian Al-Quran nih Iya Insya Allah Insya Allah ya Kapan hari ini atau kapan? Enggak Bagi itu hari Jumat Oh hari Jumat Masya Allah Di daerah mana nih Pak Ustadz kalau boleh tahu? Di daerah Langkat Langkat ya Masya Allah Masih di Sumatera Utara Ya semoga aja nanti bisa keliling-keliling Indonesia lagi Insya Allah Sekalian menyebarkan Al-Quran Supaya apa ya Anak-anak Indonesia ini tidak Bercerdas kan ya Iya tidak apa namanya Matilah dengan Al-Quran nya Lupa dengan Al-Quran nya gitu Karena banyak set Daya-daya pelosok itu Al-Quran nya udah mulai Kayak udah jadi kitab-kitab Orang zaman dulu gitu Iya udah banyak koyak juga Koya-koya Warnanya kita memprihatinkan Makanya kita harus menyebarkan Al-Quran Boleh Oke set Hari ini kita gak ngobrol masalah Al-Quran Kita ngobrol masalah masjid hari ini Karena pertanyaannya berkaitan dengan masalah masjid Jadi sebelum saya bacakan Seperti biasa Izin dulu set Saya mau ajak pemirsa Boleh Selain Pemirsa dimanapun Anda berada Ya dan juga pendengar Radio Arisala FM Kami ucapkan ya Terima kasih Jazakumullahu khairan Kepada seluruh pemirsa Terkhusus bagi Anda Yang telah ya mempercayakan Infa terbaik Anda kepada kami Dengan sedikit infa yang Anda berikan itu Alhamdulillah kami masih bisa bersiaran Dan juga memproduksi konten-konten dakwah Kemudian kita sebarkan melalui televisi maupun media sosial Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Dan bagi Anda yang ingin berpartisipasi Ya kepada dakwah salam televisi Silahkan ya bisa kirimkan donasi terbaik Anda Ya ke nomor rekening yang tertera di layar kaca Anda Taip dan kami juga mengajak di kesempatan kali ini Bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami Ya mungkin ada pertanyaan-pertanyaan Enggak usah disimpan Kalau uang disimpan ditabung Suatu hari bisa dibongkar lumayan Nah kalau pertanyaan itu nanti akan tanda-tanya terus nih Dalam kehidupan kita Makanya langsung aja Yang mau nanya nanti bisa hubungi kami Di 061-7944282 Atau bisa melalui pesan WhatsApp Di 0852-7799-2202 Taip Oke Ustadz Kita akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk tadi Pak Ustadz Ini berkaitan dengan masjid seperti yang saya katakan tadi Ustadz Saya akan bacakan sesuai dengan pertanyaan yang masuk Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz suatu hari saya berkunjung ke sebuah kota nih Ustadz Nah ketika saya ketika masuk waktu maghrib Saya itu sholat berjamaah ya Di sebuah masjid Yang belakangan diketahui ternyata masjid tersebut milik salah satu aliran yang dikatakan sesat Dalam hal ini masjid milik Ahmadiyah Yang telah jelas keluar fatwa MUI tentang aliran tersebut nih Ustadz Nah yang mau saya tanyakan bagaimana status sholat maghrib saya ketika bermakmum di belakang mereka Apakah sah sholat saya nih Pak Ustadz Nah ini berkaitan dengan masalah kita sholat di masjid milik salah satu aliran yang dikatakan ya Pak Ustadz Sudah difatwakan MUI katanya sesat Nah bagaimana saya pernah dapat masak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa yang dirahmatullah subhanahu wa ta'ala Yang mengenai tentang aliran sesat ya Ketika kita masuk masjid yang kadang-kadang kita kan gak tahu Bentuknya sama Ketika kita sholat ternyata Kemudian kita tahu belakangan bahwasannya ini adalah masjid Dari salah satu aliran sesat Nah Pertama Kita melihat dari Apa yang dikatakan Bahwasannya mereka adalah aliran sesat Kalau kelompok ini Dikatakan ini sudah dipatwakan Dari MUI adalah Bagian dari aliran sesat Kenapa Salah satu sebabnya dikatakan adalah Mereka memiliki nabi sendiri Maka mereka memiliki nabi namanya Mirza Gulam Ahmad Karena dikatakan bahwasannya dalam Al-Quran itu Bahwasannya nabi itu Ahmad Sehingga mereka mengklaim bahwasannya nabi Kami itu adalah Mirza Gulam Ahmad berdasarkan ayat Al-Quran Nah apakah disini mereka dalam kategori Islam Maka tidak Agama itu kan dikatakan adalah Yang disebut dengan agama Dependisi agama dikatakan pertama adalah Mereka yang memiliki kitab suci Dan mereka yang memiliki nabi Maka dikatakan Maka mereka mengatakan kami punya nabi Jadi nabi mereka berbeda Jadi yang setiap berbeda Maka dikatakan ini bukan bagian dari agama Islam Jadi biarpun dikatakan Islam itu ada khilafiyyah Perbedaan secara hukum Fura'iyyah, fikih Ya kan? Dikatakan ada misalnya mazhab safi'i, mazhab maliki, mazhab hambali, zahiri, leisi Dan mazhab-mazhab fikih lainnya Apakah kemudian ini dikatakan Mereka bukan bagian dari Islam Ini bagian dari Islam Perbedaan sudut pandang dalam memahami Secara hukum fikih saja Tapi kemudian Pada masalah kelompok ini Dikatakan mereka adalah Kelompok yang kemudian Keluar daripada rel Islam Maka dikatakan ini adalah Bida'ahnya dalam kategori Bida'ah mukhafirot Satu Perlakuan Atau keyakinan Yang diluar dari Pemahaman Islam Yang kemudian bisa mengeluarkan mereka dari Islam Karena apa? Karena mereka melanggar daripada usul Usulnya itu adalah meyakini bahwasannya mereka punya Nabi sendiri Mirza Qulam Ahmad Maka secara hukum dikatakan di Indonesia Maka dikatakan ini Diumumkan secara resmi Mereka bagian dari aliran yang Keluar dari ranah rel Islam Nah bagaimana kemudian Ketika kita sholat di belakang Mereka Yang secara hukum Mereka sudah dipunis Sebagai aliran sesat Maka dikatakan Maka tidak sah sholatnya Biarpun kita Waktu itu tidak tahu Walaupun tata cara sholatnya itu sama Sama juga ketika kita Menjadikan Non muslim Menjadi imam Biarpun tata caranya sama Bacaan yang dibaca adalah Bacaan yang sama Ya kan Kemudian gerakannya Rukunya Sujudnya Kemudian sama Boleh gak Maka secara hukum Gak boleh Karena kita Mengetahui bahwasannya Mereka bukan bagian dari Islam Karena mereka Maksudnya kepada ranah Yang kemudian mengeluarkan Mereka dari Islam Oke Tapi kan kalau kita Lihat dari Bentuk-bentuknya Itu kan semuanya Hampir sama Nama rumah ibadahnya Sama-sama masjid Iya Arah kiblatnya juga sama Arahnya ke kaabah Yang dibaca semuanya juga sama Dan mereka juga Mengaku Sebagai jamaah Ahmadiyah itu Islam juga gitu Tapi memang ada perbedaannya Hanya beda di pengakuan Nabinya saja gitu Iya Apakah tetap gak sah Iya makanya Kalau tempatnya Kalau tempatnya Karena itu bukan adalah Tempat yang najis ya Masjid mereka Boleh gak kita sholat disitu Secara hukum boleh Kalau kita sholat sunnah disitu Apakah sah atau tetap sah Iya kan Karena bukan Satu bentuk yang dilarang Kita sholat di tempatnya Tapi yang jadi masalah adalah Ketika kita menjadikan Imam mereka Ini masalah Dan mereka itu diklaim Mereka itu bukan bagian dari Islam Iya Iya kan Ketika bukan bagian dari Islam Yang menjadi imam sholat Maka secara hukum gak boleh Secara hukum gak boleh Karena apa Karena dalam satu koedah Al-usul Usul dikatakan Dikatakan Kata sana ini Di kitab subuh Dikatakan Innal asla Anna man shohat sholatu Shohat imam Dikatakan Seseorang itu Secara koedah Dikatakan Apabila Sholatnya Sah Dia sendiri Melakukan sholat sah Maka dikatakan Maka begitu juga ketika Dia menjadi imam Artinya makmumnya juga ikut sah Ikut sah Ketika imamnya Tidak sah sholatnya Karena dia kan dikatakan Bukan muslim Iya kan Karena dia sudah dipatuhakan Sesat Sesat itu kan berarti Dia bukan dari Bagian dari Islam Karena Punya nabi sendiri Dikatakan Nah ini agamanya berbeda Iya kan Maka dikatakan Ini bukan pecahan dari Islam Tapi dikatakan Memang agama Ahmad Dikatakan Oke set Sebentar kita tahan dulu set Ada penelepon yang masuk Boleh Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Masya Allah Sehat Ustaz Alhamdulillah Sehat Ibu Biasanya hari Sabtu ya Iya udah pindah jam tayang Sekarang Ibu Iya baru taunya Waktu kemarin Masya Allah Ibu Dian gimana kabarnya Sehat Ibu Alhamdulillah Sehat selalu Ikut Arisa Salam Alhamdulillah Alhamdulillah Sehat ya Pak Ustaz Iya Sehat Alhamdulillah Silahkan Ibu Dian Pertanyaannya Ibu Punya tanya barusan Kayak aliran apa Gini Pak Ustaz Ibu kan punya tetangga Iya Kayak kalau kemarin ini Waktu dia sakit Kan jemur-jemur baju Kita kan sebagai tetangga Diambil Hujan Hujan gitu Pak Ustaz Kita ambil Taunya sama dia Dicuci lagi Terus masjidnya juga Kalau pernah Hampir ke situ Habis kita keluar Dari masjid itu Kan kita awam ya Namanya masjid Untuk ibadah Taunya Bekas kita Salat itu di Mantanya itu Di pel sama Air di Gimana itu Pak Ustaz Kita Masuk ke situ lagi Jadi Apanya Setengahnya kita tuh Yahudi Apa benar Pak Ustaz Itu aliran apa ya Pak Ustaz Syukur ya Pak Ustaz Ditunggu jawabannya Sehat selalu Pak Ustaz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Yang namanya punya tetangga Pas hujan Jemurannya Kan kasihan Kita angkati Bagus-bagus kita angkati Besoknya dicuci lagi Jemurannya Entah mungkin karena Tangan kita najis Tuh apa gitu lah mungkin Begitu juga ketika kita Sholat Ketika sholat di masjid mereka Pulang Di pelnya Bekas tempat kita sholat Tadi Pak Ustaz Ini bagaimana nih Pak Ustaz Apakah Mungkin bisa dijelaskan Ini aliran Apa gitu Apakah memang disariatkan Seperti itu Apakah ketika kita memegang Benda sesuatu Milik Golongan tertentu itu Kita dalam kategori najis Atau bagaimana sebenarnya Ya pertama Mengenai Tentang Eh Ihsan kita Kita yang berbuat baik Kepada tetangga Yang dia Notabene Kita lihat adalah muslim Kemudian kita angkatkan Jemurannya Yang tidak muslim pun Kadang-kadang kan kita Berbuat baik Karena memang itu adalah Perintah Rasulullah S.A.W Nah Ketika mereka Kita angkatkan Pakaiannya Kemudian Dicuci ulang Karena Dalam Kategori Kita dikatakan najis Maka secara hukum Ini memang ada Sebagian kelompok Sebagian pemahaman Yang memahami Salah Ya kan Maka Ini juga kan Di petuakan Sesatnya Ya Allah Ta'ala Misoab Apa Yang kemudian Haliran yang Mereka Yang dimaksud Dengan buddian ini Sama atau tidak Yang biasanya Beredar itu adalah LDII Yang Beberapa kali Ganti baju Yang pernah juga Dikatakan Islam Jemaah Ya kan Kemudian Dilarang Dipatuakan Dilarang Kemudian berubah Menjadi Limkari Limkari juga Dilarang Kemudian berubah Menjadi Darul Hadis Darul Hadis Dilarang Kemudian menjadi LDII Nah Allah Ta'ala Misoab Apakah mereka Yang dimaksud Buddian atau tidak Tapi kemudian Dari indikasi Yang dilakukan Mereka Adalah Mengkafirkan Komuslimin Seperti kita ini Dikatakan adalah Kafir Kenapa Karena kita Belum berbaikat Kepada mereka Nah Jadi ketika Belum berbaikat Maka mereka Mengatakan Kita adalah Musyrikin Sementara Al-Quran Dikatakan Bahwasanya Orang-orang Musyrikin itu Najis Ya kan Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Bahwasanya mereka Adalah Najis Bahwasanya Kita memahami Sama Bahwasanya Orang-orang Musyrikin Dikatakan Najis Tapi Dikatakan Najis Disini adalah Bukan Najis Ketika Kemudian Kita Bersentuhan Ketika Mereka Datang Ketika Bersalaman Dengan Kita Kemudian Kita Bateruduh Bukan Najis Disini Adalah Najis Ma'anawi Bukan Dikatakan Najis Hisi Maka Sama Juga Ketika Kita Dalam Kadaan Junub Dalam Kadaan Junub Itu Dikatakan Posisi Kita Adalah Dalam Kadaan Berhadas Najis Bukan Berarti Ketika Kita Salaman Dengan Orang Yang Dalam Kadaan Beruduh Kemudian Dia Batal Uduh Tapi Adalah Dari Sikap Kita Yang Melakukan Hubungan Suami Istri Atau Dalam Mimpi Basah Dalam Kadaan Berhadas Secara Makna Tapi Bukan Kemudian Ketika Kita Megang Air Akhirnya Kemudian Menjadi Penajis Karena Sentuhan Kita Bukan Itu yang Salah Dalam Memahim Makna Najas Atau Dalam Ayat Lain Dikatakan Rejas Najis Tapi Tapi Yang Dimaksud Najis Disini Adalah Ketika Mereka Mensukutukan Allah Perbuatannya Itu Sehingga Kemudian Dinilai Mereka Adalah Najis Bukan Berarti Kemudian Ketika Bersentuhan Menjadi Najis Nah Ini Yang Kemudian Salah Dalam Memahami Dari Teks Daripada Dalil Makanya Kita Harus Kembali Kepada Para Ulama Karena Permasalahan Titik Permasalahan Ada Permasalahan Kedua Yang Kemudian Menyebabkan Mereka Kemudian Kenapa Dikatakan Juga Mereka Adalah Sempalan Dari Aliran Sesat Karena Sistem Keberagamaan Mereka Disebut Dengan Mangkul Mangkul Itu Adalah Ketika Hadis Itu Palsu Misalnya Kalau Kata Gurunya Sekarang Sohih Bukan Menjadi Sohih Artinya Mereka Mengambil Fatwa Itu Dari Gurunya Mau Itu Benar Mau Enggak Pokoknya Guruku Bilang Itu Aku Harus Ngikutin Itu Maka Mangkul Itu Dikatakan Sistem Mangkul Itu Sistem Yang Kemudian Hak Pitunya Adalah Hak Itu Gurunya Nah Nah Itulah Yang Berbahaya Sehingga Kemudian Dikatakan Ini Tidak Benar Dalam Kita Mempelajari Al-Quran Dan Hadis Kita Mempelajari Al-Quran Dan Hadis Adalah Para Ulama Bagaimana Menjelaskan Dan Ketika Para Ulama Juga Bertentangan Kan Dikatakan Ketika Bertentangan Dengan Dalil Maka Dikatakan Para Ulam Tidak Bisa Kita Ambil Contoh Misalnya Imam Syafi Mengatakan Kalau Perkataanku Menyelisih Daripada Hadis Rasulullah Maka Hadis Rasulullah Itu Adalah Mazhab Kalau Mereka Mutlak Mutlak Hadis Itu Bisa Berubah Derajatnya Pada Posisi Tergantung Ultimatum Dari Guru Maka Ini Disebut Dengan Sistem Mereka Itu Yang Dipermasalahkan Para Ulama Sistem Mangkul Nah Itu Yang Membuat Mereka Jadi Termasuk Dalam Kategori Aliran Sempalan Oke Nanti Insya Allah Kita akan lanjut Kembali Pembahasan Kita Ini Tapi Kita harus Rehat Dulu Nah Mersa Dimanapun Anda Berada Jangan Kemana-mana Karena Setelah Yang Berikut Ini Kami Akan Segera Kembali Kita Bersama Kami Alhamdulillah Pemirsa Kita Kembali Lagi Di Kesempatan Kali Ini Di Podcast Muslim Dan Tadi Ada Pertanyaan Berkaitan Dengan Masalah Organisasi Ahmadiyah Tadi Sudah Dijelaskan Oleh Ustadz Dan Pak Ustadz Banyak Kita Ketika Melihat Beberapa Artikel-artikel Berkaitan Dengan Ahmadiyah Ini Pak Ustadz Sebagian Ada Yang Mengatakan Bahwasannya Mereka Mengakui Mirza Gulam Ahmad Tadi Sebagai Seorang Apa Ya Imam Mahdi Seperti Seperti Itu Artinya Ada Perbedaan Keyakinan Diantara Para Pengikutnya Ada Yang Mengatakan Bahwasannya Seperti Nabi Ada Yang Mengatakan Bahwasannya Beliau Ini Adalah Imam Mahdi Ini Ini Bagaimana Kalau Seandainya Pemikiran Seseorang Itu Meyakini Dia Bukan Nabi Tapi Adalah Seorang Al-Mujadid Atau Mungkin Lebih Tepatnya Ke Imam Mahdi Apakah Ini Sudah Keluar Dari Milah Islam Atau Bagaimana Ya Tetapi Saja Sama Pertama Memang Ada Yang Mengatakan Sebagian Dia Oh Dia Adalah Imam Mahdi Ada Yang Mengatakan Dia Adalah Nabi Nah Kalau Kita Lihat Sejarah Bahwasannya Mirza Gulam Ahmad Ini Adalah Yang Satu Orang Yang Kemudian Kelahiran Dari Inggris Dan Dia Ini Dikatakan Adalah Membawa Satu Bendera Agama Ya Kan Dalam Agama Ini Agama Ahmad Dia Ini Dikatakan Bahwasannya Mereka Punya Kitab Suci Sendiri Yang Mereka Namai Dengan Kitab Suci Tadkir Jadi Maka Syarat Untuk Menjadi Agama Mereka Sudah Cukup Pada Asalnya Secara Definisi Indonesia Dia Punya Kitab Suci Dia Punya Nabi Sebagian Mengatakan Adalah Imam Mahdi Maka Imam Mahdi Juga Dikatakan Adalah Kalau Kita Merunut Dari Apa Dari Dalil Dalil Yang Diturunkan Oleh Allah Ataupun Rasulullah Bagaimana Tentang Imam Mahdi Dan Dikatakan Imam Mahdi Itu Secara Umum Bukan Mirza Gulam Ahmad Jadi Pemahamannya Tetap Keliru Yang Bagaimana Kemudian Masa Tahun Hidup Imam Mahdi Misalnya Kemudian Dari Ciri Fisik Dari Mana Kemudian Dibayat Dan Sebagainya Dan Fungsi Dari Imam Mahdi Ketika Diturunkan Misalnya Maka Itu Kalau Dikatakan Imam Mahdi Itu Adalah Mirza Gulam Ahmad Maka Dikatakan Juga Ini Pemahaman Yang Salah Yang Keliru Jadi Maka Secara Umum Karena Salah Dia Mengaku Sebagai Nabi Maka Dikatakan Juga Mereka Mengklaim Punya Kitab Suci Jadi Maka Sahla Dikatakan Mereka Klaim Mereka Adalah Klaim Akidah Klaim Yang Menabrak Kepada Usul Kepada Usul Daripada Pondasi Agama Ini Jadi Maka Sejarah Hukum Dikatakan Bahwa Mereka Tidak Bisa Dikatakan Dari Bagian Dari Agama Islam Itu Allah Tidak Dan Juga Ada Saya Baca Beberapa Artikel Itu Mereka Juga Ada Seperti Apa Ya Kekhilafaan Sendiri Gitu Pak Ustadz Ya Artinya Mereka Punya Kholifah Sendiri Tapi Yang Membingungkannya Itu Adalah Mereka Juga Berbeda Melepaskan Diri Dari Namanya Negara Mereka Tidak Menganggap Sebagai Negara Tapi Ada Kholifah Punya Negara Sendiri Ya Istilahnya Apa Ya Kayak Organisasi Mereka Tapi Untuk Pemimpinnya Disebut Dengan Kholifah Ya Kalau Mengenai Tentang Kholifah Mereka Memiliki Kholifah Sendiri Dan Ini Tidak Diperbolehkan Secara Biarpun Ada Sebagian Paham Ya Dari Ekstrimis Misalnya Ya Kan Atau Dari Paham Sempalan Lain Yang Mengatakan Kami Tidak Akan Mau Taat Kepada Negara Indonesia Karena Kebanyakan Gitu Mengatakan Oh Kami Punya Kholifah Kenapa Karena Merujuk Kepada Apa Yang Dilakukan Rasulullah Dan Para Sahabat Misalnya Ada Kholifah Abu Bakar Yang Waktu Itu Adalah Sebagai Kholifah Komuslim Dunia Kemudian Umar Bina Khattab Yang Kemudian Belakangan Kan Kemudian Dikotak Kotakan Dengan Batasan Negara Kalau Pada Asalnya Dulu Adalah Kholifah Untuk Komuslim Sejarah Keseluruhan Nah Kalaupun Mereka Mengatakan Baik Aliran Sempalan Ahmadiyah Misalnya Atau Pemahaman Ekstrimis Misalnya Mengatakan Kami Harus Punya Kholifah Sendiri Tidak Boleh Tidak Mau Taat Kepada Pemerintah Indonesia Maka Dikatakan Pemahaman Ini Salah Dan Keliru Kenapa Maka Marilah Kita Rujuk Kepada Asal Asalnya Apa itu Adalah Al-Quran Dan Hadis Kan Allah Mengatakan Taat Itu Kepada Ulul Amri Setelah Allah Rasulullah Kemudian Ulul Amri Pemimpin Oh Mereka Mengatakan Pemimpin Kita Kan Bukan Pemimpin Islam Karena Bukan Menegakkan Undang-Undang Islam Misalnya Maka Ingat Dalam Hadis Rasulullah Sallallahu Itu Adalah Kata Rasulullah Itu Adalah Taat Kepada Allah Kepada Rasulullah Dan Pemimpin Maka Dikatakan Disini Dan Pemimpin Biarpun Yang Memimpin Itu Adalah Budha Dari Habsah Secara Hukum Secara Islam Budha Itu Tidak Boleh Menjadi Pemimpin Tapi Kalau Seandainya Itu Terjadi Maka Tidak Ada Lagi Kecuali Taat Kepadanya Karena Lagi Dia Pemerintahan Yang Sah Apa Memang Kita Tidak Ditegakkan Negara Islam Secara Utuh Tapi Secara Meritas Kita Dibolehkan Sholat Kita Dibolehkan Puasa Ada Orang Yang Sholat Kemudian Dilarang Puasa Yang Kemudian Dimasukkan Penjara Jadi Ketika Kita Mau Nikah Dengan Hukum Syari Islam Jadi Banyak Praktik Islam Itu Yang Hanya Beberapa Butir Saja Ini kan Kadang-kadang Mereka Mempermasalahkan Apa Oh Di Indonesia Itu Kalau Mencuri Tidak Potang Tangan Cuman Pada Permasalahan Sedikit Saja Sementara Hudud Yang Lain Samaha Yang Lain Yang Diperbolehkan Yang Lain Dikatakan Maka Secara Hukum Boleh Jangan Kemudian Karena Faktor Yang Kecil Tidak Secara Keseluruhan Dipraktekkan Sehingga Kemudian Mengatakan Oh ini Tidak Boleh Ditahti Dan Itu Clear Itu Bukan Ahlu Sunnah Wal Jamaah Ahlu Sunnah Wal Jamaah Itu Adalah Mengikuti Pemimpin Yang Sah Sementara Kalau Kita Lari Dari Pemimpin Yang Sah Ini Maka Dikatakan Termasuk Dari Bogot Oke Saya Kembali Lagi Ke Masalah Organisi Tersebut Kalau Kita Lihat Dari Prestasi Prestasi Yang Dicapainya Tentunya Mereka Juga Banyak Membuat Kebaikan Kebaikan Juga Diantaranya Juga Mereka Melanat Tindakan Terorisme Membangun Masjid Dan lain sebagainya Apakah Dengan Kebaikan Kebaikan Yang Mereka Lakukan Juga Kita Tidak Bisa Menerima Keberadaan Mereka Atau Bisa Dikatakan Mereka Juga Orang Baik Loh Islam Kayaknya Kayak Gini Kalau masalah Tentang Kebaikan Kebaikan Yang Dilakukan Bahkan Yang Non Muslim Melakukan Kebaikan Dan Yang Harus Dipahami Ketika Kita Mengatakan Mereka Bukan Bagian Dari Islam Bukan Berarti Kemudian Kita Katakan Serang Mereka Perangi Mereka Bukan Bukan Setiap Kita Berlawanan Kemudian Kita Akan Bermusuhan Secara Fisik Bukan Oh Mereka Kan Ada Kebaikan Iya Kita Juga Mengatakan Mereka Punya Kebaikan Non Muslim Sekaripun Dari Agama Agama Lain Mereka Punya Banyak Kebaikan Banyak Tapi Kan Dikatakan Kita Ini Punya Rambu Rambu Yang Dikatakan Islam Itu Bagaimana Agar Kemudian Kita Menjaga Keislaman Kita Contoh Misalnya Dikatakan Allah Subhanahu At'ala Dikatakan Kata Allah Subhanahu At'ala Sesungguhnya Allah Tidak Akan Mengampunkan Pelaku Dosa Syirik Pelaku Dosa Syirik Ini Siapa Dalam Kategorinya Adalah Muslim Dan Muslim Bagaimana Muslim Tidak Bicara Disini Tapi Muslim Yang Kemudian Melakukan Sekutu Kepada Allah Dia Punya Kebaikan Punya Dia Bersedekah Bersedekah Dia Melakukan Sholat Melakukan Sholat Dia Melakukan Kebaikan Menolong Tetangganya Berbuat Baik Kepada Orang Tuanya Tapi Kata Allah Sesungguhnya Allah Tidak Mengampunkan Apa Syirik Kalau Dia Mati Dalam Keyakinan Itu Maka Dia Akan Tidak Dihampunkan Allah Yang Kedua Dikatakan Maka Allah Akan Mengampunkan Dosa Selain Syirik Berarti Menunjukkan Kadang-kadang Dia Tidak Berbuat Baik Tapi Dia Tidak Syirik Menunjukkan Bahwasannya Menjaga Keutuhan Iman Itu Adalah Sebagai Tiket Sebagai Tiket Dikatakan Kan Sering Juga Orang Orang Muslim Kan Baik Ya kan Berbuat Baik Senantai Menolong Bersedekah Membantu Orang Lain Masa Gara-gara Gak masuk Islam Gak masuk Surga Ini Logikanya Sama Kalau Kita Misalnya Menang Selamat Misalnya Sebagai Karyawan Di Salam TV Kan Terdaftar Resmi Masuk Diterima Sebagai Kemudian Ada Orang Yang Berbuat Baik Berbuat Baik Ke Salam TV Berikan Sesuatu Bantu Misalnya Angkatkan Kamera Apa Kemudian Kita Katakan Dia Anggota Salam TV Kita Katakan Enggak Karena Dia Belum Masuk Belum Diangkat Secara Resmi Belum Mengikrarkan Diri Jadi Kebaikan Itu Dinilai Dia Sebagai Anggota Kita Enggak Sama Juga Islam Kalau Dia Belum Masuk Ke Islam Mau Berbuat Baik Kaya Manapun Maka Dikatakan Tidak Tidak Ternilai Sama Juga Yang Kita Katakan Apakah Dia Aliran Sempalan Ini Dia Berbuat Baik Dia Bangun Masjid Dia Sosial Tinggi Apa Masa Gara Gara Itu Aja Kemudian Tidak Diterima Tetap Tidak Diterima Kata Allah Subhanahu Atala Bahwasanya Gara Gara Melakukan Sekutu Kepada Allah Keluar Dari Islam Ini Maka Kemudian Maka Amal Yang Besar Itu Akan Musnah Allah Terima Terima Kasih Atas Penjelasan Kita Harus Rehat Dulu Kita Lanjutkan Kembali Memirsa Dimanapun Anda Berada Nanti Setelah Ini Kita Lanjutkan Kembali Dan Kami Masih Mengajak Bagi Anda Yang Mau Bergabung Silahkan Bisa Hubungi Kami Baik Itu 061 79 44 282 Atau Juga Bisa Melalui Pesan WhatsApp 0852 77 99 2202 Jangan Kemana Mana Tetap Bersama Kami Di Podcast Bersama Alhamdulillah Pemirsa Kita Kembali Lagi Di Kesempatan Kali Ini Podcast Muslim Dan Kita Masih Membahas Berkaitan Dengan Masalah Sholat Di Masjid Ahmadiyah Dan Saya Kembali Bacakan Beberapa Potongan Dari Artikel Yang Saya Bacakan Misat 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 Mirza Gulam Ahmad Ini Katanya Telah Menyatakan Diri Sebagai Mirza Gulam Ahmad Menda'awahkan Diri Sebagai Nabi Isa Masih Dan Imam Mahdi Yang Dijanjikan Dan Mirza Gulam Ahmad Menyatakan Diri Sebagai Metafora Kedatangan Kedatangan Kedua Kali Nabi Isa Dari Nazareth Yang Melalui Bimbingan Allah Kedatangannya Telah Dibuatkan Oleh Rasulullah Sallallahu Sallam Ini Saya Ambil Dari Situs Ahmadiyah Dot Aid Artinya Sebagian Kalau Menurut Keterangan Dari Sini Beliau Tidak Mengaku Sebagai Rasul Apa Nabi Terakhir Itu Melainkan Dia Mengaku Sebagai Metafora Dari Nabi Isa Dan Segaligus Imam Mahdi Ini Bagaimana Apakah Memang Pada Dasarnya Nabi Isa Dan Imam Mahdi Itu Satu Orang Kalau Menurut Penjelasan Rasulullah Atau Memang Berbeda Orang Imam Mahdi Nabi Ya Makanya Kita Harus Kembali Kepada Sumber Kembali Kepada Sumber Bagi Kita Yang Sudah Masuk Kepada Pemahaman Ini Kita Harus Mendudukkan Satu Frekuensi Yang Sama Kita Percaya Kepada Al-Quran Atau Tidak Dan Percaya Kepada Hadis Rasulullah Sallallahu Al-Quran Kalau Tidak Kita Tidak Akan Pernah Ketemu Diam Selamat Kalau Misalnya Dikatakan Pernah Saya Didatangi Seorang Nabi Ngaku Sebagai Nabi Dan Pernah Juga Dikatakan Ustadz Saya Mendiskusi Tentang Agama Islam Tiga Kenalan Saya Tanya Siapa Saya Nabi Saya Nabi Namanya Nabi Saya Tanya Namanya Nabi Nabi Enggak Saya Nabi Akhir Zaman Masya Allah Ini Keren Jumpa Dengan Nabi Katanya Ustadz Kenapa Puasa Puasa Itu Dilakukan Saya Bilang Itu Memang Perintah Saya Bilang Kenapa Harus Tidak Makan Tidak Minum Menjaga Sahwat Dan Kenapa Harus Dikerjakan Dari Pajar Itu Sampai Magrib Itu Mana Ada Dalil Mana Siapa Yang Nyuruh Saya Bilang Gini Gini Nabi Kan Kita Pijakannya Sama Atau Enggak Al-Quran Dan Hadis Hadis Dari Rasulullah Atau Tidak Katanya Aku Nabi Baru Jadi Aku Yang Mengeluarkan Hadis Kalau Gitu Kita Khilap Kita Tidak Akan Jumpa Pada Titik Pembahasan Yang Sama Karena Nabi Bisa Meluarkan Hadis Baru Kalau Saya Bilang Hadis Rasulullah Dari Muhammad Rasulullah Dia Bilang Enggak Aku Pakai Hadis Baru Jadi Kita Enggak Akan Ketemu Lebih Bagus Kita Enggak Diskusi Kenapa Sampai Kapan Pun Kita Tidak Akan Ketemu Kalau Saya Bilang Ada Nabi Yang Lain Setelah Nabi Muhammad Maka Pasu Tidak Saya Nabi Yang Diutus Yang Terakhir Jadi Dikatakan Khotam Itu Aku Mengatakan Khotam Itu Bukan Penutup Tapi Adalah Cincin Permata Jadi Susah Kita Maka Dikatakan Jangan Jangan Ini Saya Bilang Kenapa Puasa Dimulai Dari Pajar Itu Berasa Kendali Saya Tidak Percaya Kepada Itu Karena Saya Punya Ngomongan Baru Katanya Sudah Musuh Ngomong Saya Bilang Karena Tidak Ada Satu Titik Yang Sama Pijakannya Dia Lihat Dari Belah Mana Saya Lihat Dari Belah Mana Maka Enggak Akan Debatnya Sama Juga Misalnya Kembali Mirza Gulam Ahmad Dia Mengatakan Dia Bentuk Metapora Ya Kan Sebagai Isa Kadang Kadang Sebagai Imam Mahdi Kadang Bagi Kita Yang Percaya Saya Katakan Bagi Kita Yang Percaya Apakah Kita Bisa Berdiskusi Berdasarkan Satu Sudut Pijakan Yang Sama Karena Pijakan Yang Sama Berdasarkan Hadis Misalnya Dikatakan Adalah Dikatakan Bahwasannya Antara Imam Mahdi Dengan Imam Dengan Isa Itu Berbeda Itu Berbeda Bisa Ada Dua Orang Yang Kemudian Menjadi Satu Dan Dikatakan Dalam Hadis Rasulullah Sallallahu Sallam Ketika Nabi Isa Turun Imam Mahdi Turun Siapakah Yang Menjadi Imam Solat Waktu Itu Maka Kata Ketika Datang Nabi Isa Untuk Solat Dengan Para Komuslimin Pada Waktu Itu Dan Imam Mahdi Di Depan Kemudian Imam Mahdi Memerintahkan Kepada Nabi Isa Untuk Menjadi Imam Solat Kata Nabi Isa Ini Adalah Kepemimpinan Jadi Menunjukkan Dua Sosok Yang Berbeda Kedua Juga Secara Logika Berdasarkan Dalil Dalil Dikatakan Imam Mahdi Yang Akan Turun Pada Akhir Zaman Nabi Isa Dikatakan Juga Turun Pada Akhir Zaman Untuk Mengapa Untuk Salah Satu Tugas Utamanya Adalah Membunuh Dajjal Ada Fitnah Dajjal Dan Ini Di Penghujung Dari Akan Hancurnya Dunia Ini Pada Penghujung Hari Dan Nebi Isa Dikatakan Dalam Hadis Rasulullah Dikatakan Perkiraan Dikatakan Sekitar Tujuh Tahun Setelah Menyelesaikan Tugasnya Kemudian Hidup Sekitar Tujuh Tahun Pertanyaannya Bagaimana Dengan Mizzagul Muhammad Jadi Banyaknya Penentangan Penentangan Ikrar Mereka Pemahaman Ini Bertentangan Dengan Dalih Dengan Hadis Rasulullah Rasulullah Makanya Kemudian Bagi Kita Yang Memahim Kenal Itu Maka Kemudian Marilah Rujuk Kepada Dalil Yang Benar Kepada Pijakan Yang Asli Coba Dilihat Bagaimana Dalil Itu Berbicara Bagaimana Fakta Realita Di Lapangannya Itu Di Allah Sebenarnya Kalau kita Bahas Terus Ini Makin Panjang Karena Saya Banyak Terus Dapat Referensi Tapi Waktu Kita Yang Tidak Mengizinkan Untuk Kita Lanjutkan Kembali Jadi Kita Cukakan Sampai Disini Pembahasan Kita Kalau ada Waktu Lagi Kita Bahas Lagi Dan Terima kasih Kepada Ustad Atas Penjelasannya Semoga Saja Apa yang Menjelaskan Tadi Menjadi Bekal Kita Benteng Benteng Tidak Tidak Terjurumus Dalam Aliran Aliran Yang Mengatas Namakan Islam Padahal Enggak Sokran Sajakum Allahu Khairan Sampai jumpa Di pertemuan Berikutnya Dan kami Mohon maaf Tidak segala Kekurangannya Dan Kami Langsung Saja tutup Dengan Doa Karatul Majelis Subhanaka Allahumma Bihamdika Asyadu Ala Ilaha Ilaha Astagfirullah Wilaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saja tutup 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 Saja tutup